Salam Pak Pendeta, mau tanya Alkitab mencatat bahwa pada kelahiran Musa yang katakan bahwa anak itu cantik, Keluaran 2 ayat 2. Nah apakah bahasa sebenarnya diartikan sebagai cantik dalam ayat ini karena Musa adalah laki-laki dari John di BDM? Ya, Keluaran 2 ayat 1 dan 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki, itu Musa ya. Ketika dilihat bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah kalau Musa laki-laki kenapa bisa cantik? Nah ini jadi masalah, ya. Bahasa Ibraninya itu adalah tobe, yang arti sesungguhnya bagus atau indah. Ya, bukan cantik, bagus atau indah. Maka Alkitab terjemahan lain ini, dia menerjemahkan dengan cantik mungkin pembelian kata yang tidak terlalu pas. Tapi terjemahan lama itu mengatakan begini, Maka apabila dilihatnya akan elok rupanya, disembunyikannya 3 bulan namanya, elok rupanya, indah. Terjemahan Indonesia sehari-hari, ketika dia melihat bahwa bayi itu amat bagus, Berarti maksudnya bayi itu bagus. Dalam today's English version, When she saw what a fine baby he was. Ketika a fine baby, seorang bayi yang bagus, yang indah. Jadi maksudnya anak itu menarik, anak itu indah, elok. Nah, harusnya begitu. Tapi Alkitab terjemahan baru menerjemahkan cantik, lalu diasosiasikan. Nah itu kan bertentangan, karena ini kan anak laki-laki mengapa disebut cantik. Tapi aslinya, arti kata sesungguhnya adalah anak yang bagus atau indah. Ya.